Saya melihat panjaringan itu Di depannya itu ada Sebangsa Jin Amar Dari golongan Kontilanak Nah sebenarnya sahabat ini Sekarang ini tuh sudah punya istri Sekarang ini tuh sudah punya istri Dari golongan bangsa Jin Perempuan celenya mau Saya juga mau Jajan yang dia bilang Hari-hari hanya Alasan aja Padahal sebelum Satu minggu sebelumnya itu Terus Jadi kalau Perempuannya mau Sampainya mau Tiba-tiba Gagal aja ya Mata ya Latif Dilihat Yang disebelah kanan beliau itu Itu sudah muntuk-muntuk Sudah keluar bayangan hitam Bayangan hitam inilah yang disebut dengan Golongan Syihrul Ammar Atau bangsa kuntilanak Tolongan Syihrul Ammar Atau bangsa kuntilanak Wasubahanalladi biadihi Malakutu kulli sayi wa ilaihi turja'un Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kamu saya carikan jodoh Yang rupanya Bentuknya Seperti beliau Oke Tapi jangan beliau ini Aduzubillahiminasyaitan Bismillah Ya Allah Ya Rabbi Ya Allah Ya Rabbi Ya Rabbi Amba muhan Ya Allah Minta Ya Allah Ya Ahlim Al-Khadami Al-Badali Apa namanya Pak? Fidnillah 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 Assalamualaikum 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 Hadir Hadir Fidnillah 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 Alhamdulillah Sehat Sini tempatnya Kasbo Pak Mas Mian Dalam? Mas Mian Mas Mian Mas Mian Yang yang kunti? Demak Yang demak Ini ada yang Menghalangi Di dalam Tubuh Panjeningan itu Karena Saya melihat Panjeningan itu Di depannya itu Ada Sebangsa Jin Amar Dari Dari Golongan Puntilanak Yang sebenarnya Sahabat ini Sekarang ini Sudah punya History Dari Golongan Bangsa Jin Sudah ada Yang Apa ya Menyukai Dari Golongan Jin Umur berapa Sekarang 50 Rumah Rumahnya Dimana? Demak Kesini Kerjanya Di Jakarta Teranggan Jadi Sebenarnya Rezeki itu Bisa Terhalang oleh Diri kita Salah satunya Ya Karena Maksiat Jadi Untuk Membuka Rezeki itu Yang pertama Orang itu Kalau Pengen Kaya Jangan Berdoa Dulu Taubat Dulu Taubat Dulu Kenapa? Sejut Kalau makan Sambil Lihat Ayah Nanti Panis Baring Asma Mas Mian Mas Mian Belum Punya Pasangan Setiap Tawir Gagal Terus ada Kalau puluhan Kalibu Gagal Terus Ada puluhan Kali Setiap Pertanya Perempuan Celeknya Mau Saya Jangan Janjian Dengan WA Bikiran Waktu Hari Hari Hanya Gagal Tidak Mau Alasan Gagal Intinya Batalin Padahal Sebelum Satu Minggu Sebelumnya Itu Mau Tidak Ada Masalah Mau Terus Hari Hanya Hanya Jam Terus Sudah puluhan Kali Sekali Sekali Saya Coba Jadi Kalau Perempuanya Mau Sampainya Mau Tiba Tiba Gagal 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 Kali Berlaku Pada Diri Saya Berkali Kali Terjadi Pada Diri Jedengan Terus Sampai Umur 51 Ini Belum Mempunyai Padahal Jaringan Itu Kan Kalau Dipandang Secara Fisik Ya Sempurna Ya Ganteng Ya Tidak Ada Kekurangan Sudah 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 Gagal Sudah 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 Ada Hubungan Bayi Terjalin Tiba-tiba Tidak 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 Sampai sistem ini sering sekali terjadi terhadap pasien-pasien saya itu termasuk yang barusan kemarin menikah itu saya posting itu juga begitu jadi kalau ketemu lawan jenis sudah sama-sama suka nanti ketika sudah hari hanya tiba-tiba yang perempuannya nggak suka atau kebalikannya padahal awalnya ya sama-sama suka gitu hal semacam ini Hai karena ada sesuatu hal yang bersifat goib salah satunya karena ada bangsa jin yang memang Hai suka sama beliau ini Hai anda tandanya seseorang disukai oleh bangsa jin itu Hai yang paling menonjol itu sering di kamar mandi Hai sering dan betah di kamar mandi Hai itu menandakan bahwa Hai dirinya itu disukai oleh bangsa jin Hai yang kedua sering mimpi buruk Hai terkadang sering seperti ditemui seseorang atau Hai sering mimpi berhubungan badan dengan seseorang begitu Hai itu juga menandakan bahwa Hai orang tersebut disukai oleh bangsa jin Hai maka supaya tidak mudah di Hai sukai bangsa jin Hai salah satunya nanti Hai melakukan sesuatu hal yang baik Hai dengan istiqomah sholatnya memperbaiki sholatnya Hai Hai tamat untuk sholat lima waktu sholat taubatnya Hai terus di istiqomahkan untuk Hai pagi dan Hai maghrib itu membaca Al-Quran Hai dan yang paling penting nanti kita putuskan dulu Hai hal-hal yang mengikat di dalam diri beliau Hai ini nanti ya pertama dirukiah dulu setelah nanti dirukiah Hai dibuang dulu kotorannya ikatannya diputuskan dulu senanti diusir alatnya atau jinnya nanti setelah itu perlu dipakari masuk terus setelah dipakari supaya jinnya itu tidak terus mengganggu Hai maka harus diputuskan Hai cara pemutusannya Hai nanti diazani tutup pakai mori dipotong rambutnya Hai nanti potongan rambutnya dengan niat untuk Hai memutuskan ikatan yang ada di dalam diri beliau terus nanti rambutnya dibuang di sungai Hai itu supaya bangsa jinnya enggak mengenali beliau lagi hai 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 karena Hai hal semacam ini juga pernah terjadi dulu di pondok saya Hai ketika ada seseorang yang sedang mancing di sungai orang kampung Hai pancing di sungai nah di sungai itu beliau Hai tiba-tiba melihat banyak rombongan gitu rombongan seperti orang mau hajatan seakhirnya beliau itu diajak mau gitu Hai kataunya sampai disana itu beliau ditawari untuk menikah dengan Hai ratu yang ada di situ ternyata disitu ada sebuah Hai kerajaan yang sedang melakukan pernikahan dan beliau ditawari untuk jadi Hai suaminya itu karena melihat wanitanya itu cantik Hai akhirnya beliau itu mau setelah mau terus beliau disuruh untuk meminta izin kepada orang tuanya setelah beliau mau minta izin kepada orang tuanya tiba-tiba kerajaan tadi itu berubah berubah jadi sungai yang besar itu di pohon yang besar itu di pinggir sungai itu beliau baru sadar kalau ternyata Hai tadi itu di alam jinn itu bukan alam manusia Hai ketika sampai di rumah badannya itu puanas gitu terus beliau bercerita sama keluarganya Hai sama ibu bapaknya kalau barusan tadi mengalami hal yang seperti itu sehidnya orang tuanya datang ke pondok Hai akhirnya saya yang disuruh berangkat sama kiai saya sama apa saya Hai berangkat ke sana Hai Hai setelah sampai di sana isaroh yang saya dapatkan itu Hai yang pertama telih itu harus dibacakan Yasin selama 41 hari nah selama baca surat Yasin 41 hari itu beliau saya tempatkan di surau Hai Nah setelah itu Hai saya potong rambutnya saya gundul itu terus Hai rambutnya itu saya buang dek sungai terus pas janji beliau sama Hai kerajaan jin tersebut untuk menikah itu benar Hai ke hari 41 itu badan beliau itu puanas Hai tiba-tiba itu tercium bau kayak bau Hai kembang melati itu Hai ternyata dari kerajaan jin tersebut mau menjemput beliau itu Hai yang meninggal kalau sampai dijemput ah terutama tercium bau melati itu terus akhirnya Hai ada beberapa Hai dari golongan jin itu yang datang itu terus Hai beliau itu mau menjemput anak tersebut wah anaknya sudah puanas sudah mendilik-mendilik itu matanya Hai terus akhirnya saya tanyakan sama yang jemput itu Hai apakah yang dimaksud yang mau dinikahkan sama anaknya itu orang ini gitu terus beliau itu nengok gitu melihat itu beberapa waktu kemudian terus bilang bukan bukan ini gitu akhirnya dia balik orang makhluk itu berbalik pergi Hai dia anak yang puanas tiba-tiba badannya dingin lagi kembali seperti semula gitu Hai jadi itulah yang akhirnya saya gunakan untuk sampai saat ini Hai untuk memutuskan ikatan yang mengikat di dalam diri seseorang bahkan bahkan ketika masih dipandai bukan lama ada seseorang yang punya ikatan yang sudah tiba perjanjiannya ikatannya dengan laut selatan itu mau diambil itu saya ganti dengan gedepok dengan saya ganti dengan gedepok salah satu cara menggunakannya yaitu dengan menggunakannya sinfadillah dan menggunakan asmangkaroma yang dibawa kesana ya gedepok itu tapi saya juga berharap untuk semua orang ya jangan sampai mempunyai ikatan lah itu dengan bangsa jin itu sebab nanti bukan hanya kita yang sesara tetapi juga anak cucu kita salah satu hal yang menjadi tanda bahwa seseorang itu mempunyai ikatan salah satunya dia itu sering sakit-sakitan dan terutama di bagian lambungnya atau di bagian perutnya itu hampir-hampir mayoritas hampir mayoritas orang yang saya ketahui dan saya temui ketika mempunyai sebuah ikatan dengan bangsa jin itu dia akan akan sering sekali sakit di bagian perutnya terutama di bagian lambungnya sering sekali nah yang kedua tanda-tandanya dia itu akan suka sekali gampang gupuan gitu loh gampang-gupuan itu gampang bingung pengennya mati aja kayak gitu pengennya mati aja pengennya itu mati marah terus gitu loh jadi apapun kebahagiaan yang dia dapatkan dia tidak akan tenang dia tidak akan tenang dengan apa yang dia dapatkan pada intinya tidak ada rasa tenang bahagia dan tidak ada syukur di dalam hatinya itu yang menjadi tanda utamanya itu setiap orang yang mempunyai ikatan seperti itu yang saya ketahui yang saya ketahui seperti itu dan yang kedua dia akan sangat senang sekali di kamar mandi nyaman gitu di kamar mandi itu lama gitu sedih nangis sudah bahwa bangsa kuntilanak bangsa ammar itu senang sekali di kamar mandi akan senang sekali di kamar mandi itu salah satu tanda bahwa orang itu mengalami gangguan atau ikatan salah satunya sering mimpi-mimpi yang buruk nah seperti panjenengan ini sebenarnya ada ikatan boleh percaya boleh tidak tapi saya tidak tidak pengen orang lain percaya dengan apa yang saya ketahui atau yang saya merasakan percaya monggo tidak ya tidak apa-apa tapi nyatanya kamu yang mengalami itu jadi percaya tidak percaya kamu mengalami itu kan gitu bayangkan umur 51 belum menikah ya kalau belum menikah karena mungkin mondok atau mungkin berkarir atau mungkin sekolah ya mungkin lah ya tapi kalau enggak ya kan enggak masuk akal juga sedangkan orang yang mohon maaf yang enggak sempurna aja yang enggak punya kaki aja bisa menikah kan begitu nah sebenarnya untuk menghilangkan gini loh sesuatu hal yang baik itu terkadang bisa terhalang terhadap diri kita itu karena maksiat itu yang paling banyak dan maksiat ini menjadi sebuah kotoran atau menjadi sebuah ikatan yang mendatangkan lalat atau bangsa jin itu sendiri makanya ketika panjenengan anak-anakku mau melakukan pengobatan atau pemutusan ikatan yang pertama itu bukan doa loh bukan doa tapi taubat nasohah dulu taubat dulu baru doa jadi ketika mau melakukan sebuah pengobatan atau pemutusan itu jangan doa dulu taubat dulu taubat dulu karena saya sering mengatakan kalau pengen kaya itu pertama taubat dulu jalannya taubat dulu nah setelah taubat baru setelah itu baru doa paham ya jadi taubat dulu karena memang sesuatu hal yang baik itu bisa terhalang ke dalam diri kita itu salah satunya karena maksiat maka jalannya itu iyalah tau taubat itu jalannya hal semacam ini orang kalau gak tau ya gak ngerti kadang kayak orang yang ketemu saya di Malang yang kemarin saya posting itu yang baju merah-merah non muslim loh non muslim bukan muslim bukan sampai 17 kali bayangkan coba lihat video saya yang diposting orang selalu gagal menikah ketemu saya pas di Malang di hotel waktu itu saya gak sengaja sedang menghadiri sebuah undangan tiba-tiba di jalan itu ada sebuah acara orang-orang acara itu tiba-tiba mengejar saya mengejar saya terus beliau mengatakan mas Agus yang tau itu ya nah beliau itu tiba-tiba mengejar saya Gus inget saya gak? saya bingung loh siapa baju merah-merah itu orang Cina ya soalnya ya aku cuy merah-merah itu saya inget-inget dulu orangnya siapa? kalau ini pasien yang jendengan loh saya itu pasien yang jendengan yang dulu itu pemutusan ikatan di rumah yang jendengan kayak gitu yang itu sebelum ada demo gitu terus sekarang ini mau nikahkan ini coba lihat di videonya nanti di cek di video youtube sekarang mau nikah sekarang gitu mana calonnya ini gitu gitu loh ya saya sih ya semoga sukses semoga cepet dapat ngomongan gitu aja gimana orangnya nangis-nangis di depan saya nangis-nangis karena apa? karena gak terima di sini ada masalah itu kemana ada demo ada itu cuman ya kata saya gak apa-apa ada masalah kayak itu gak apa-apa karena itu memang ya yang terbaik yang diberikan Allah kepada saya gak apa-apa buktinya sampai sekarang rezeki tetap ada Alhamdulillah bahagia ya hampir sama seperti beliau ini makanya laki-laki jangan sampai suka melakukan inoni ya inoni itu apa? menturbasi apa sih bahasanya itu? coro saiki inoni itulah mengeluarkan sperma di kamar mandi wah itu efeknya luar biasa loh yang pertama membuat seseorang jadi hilang aura pekasihnya karena pada dasarnya ketika kita bisa menahan sesuatu hal yang kita inginkan itu kita akan mendapatkan itu kamu kok ingin sekali mendapatkan seorang wanita coba kamu jangan melihat lawan jenismu dengan nafsu makanya orang mengamalkan mahabah itu pantangannya yang pertama gak boleh melihat wanita dengan shahwat jangankan melihat film porno ya melihat wanita dengan shahwat aja gak boleh bahkan begini saya dulu waktu di tempat abah saya waktu itu ada seseorang itu anak kecil punya penyakit gula darah ibunya datang ke rumah abah saya minta didoakan supaya supaya anak kecil tadi gak makan gula supaya gak mau gula lagi gak selalu gak selalu tergoda untuk minta gula gimana caranya gitu beliau minta syarat kepada kia isa ya nanti tiga hari kesini gitu nah setelah tiga hari ulang itu datang akhirnya dikasihlah syarat air putih gitu diminukan abis itu anak kecil itu gak gak pengen lagi makan gula gak minta gula tapi ternyata apa yang dilakukan selama tiga hari itu selama tiga hari itu kia isa gak makan gula itu loh dua atu yang beratu kayak gitu jadi ketika kita menginginkan sesuatu lalu kita bisa menahannya ya itu nanti malah itu yang kita dapatkan ya gitu jadi jadi ketika panjangan menginginkan sesuatu coba itu ditahan jangan diumbar nanti malah itu yang akan kita dapatkan ngerti gak nah panjangan itu panjang itu umurnya sekarang lima puluh satu tahun namanya Mas Mian Mas Mian Mas Mian Mas Mian nama ibu kandungnya disusuri pencah iya ini sebenarnya beli itu sudah punya istri ya atau sudah punya anak tapi di alam sana itu ada yang suka sudah ada pasangannya nah ini juga pernah terjadi ketika ada seorang kesini dikasih susuk gitu ya dia sudah dinikahkan dengan itu dengan yang ada disitu itu ya itu yang jarang gak dipahami bahkan ketika kemarin wanita kesini itu ketawa itu saya melihat wanita itu kayak kuntilanak itu karena sepertinya dia sudah dinikahkan dengan bangsa jin itu sudah ada ikatannya nah sekarang saya putuskan dengan izin Allah setelah ini wanita dengan nanti saya minta untuk wudu terus nanti ar wudunya ditampung dibuat mandi terus nanti rambutnya dipotong saya buang dari sungai dan kita berdoa bersama-sama sudah berapa kali berhubungan gagal itu banyak sekali banyak sekali terlupa dari dulu puluh-puluh kali ya puluh kali iya hehehe hehehe saya jadi inget pak suruh ketahuan saya hehehe 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 pas trustasi udah habis kerja tidur gak inget apa-apa tau-tau pagi aja hehehe padahal keinginan ingin punya pasangan itu mengebung-gebung ya insyaallah ya kalau sudah ada ikatan semuanya sudah pacaran ketemuan gitu tiba-tiba nanti pajingnya gak suka kata-kata sana yang gak suka kalau saya gak suka ya dia yang gak suka padahal udah janjian janjian padahal subhanallah ya insyaallah insyaallah ya tidak akan bersama-sama semoga dapat mendapatkan jodoh dapat mendapatkan pasangan karena sempurnanya iman itu salah satunya dengan menikah dan menikah itu adalah ibadah yang paling lama jadi diniatkan untuk beribadah mongkos dipakai dulu minyak wangunya tutup pakai muhari tutup pakai muhari terima kasih ingat ingat walaikumsalam pak nur ini masih penanganan saudara kita dari Jakarta sehat selalu semangat berkah barokah berlimpah hai 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 kenapa Pak Lura aras-aras kebantasan kok kelihatan itu ya Hai belum belum menikah mandi buat siapa loh hai 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 kramas ngapain hai 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 Sampai rasakan agar ada energi atau hawa dingin yang Hai mengalir dari tangan ke seluruh tubuh dibuka tangannya ditaruh di luar mori dulu ya Nah begitu aja Hai merasakan Hai ada hawa dingin Hai hawa dingin itu mengalir ke tubuh pancendengan Hai hawa dingin atau energi ilahiyah ini akan membersihkan semua energi-energi negatif Aura hitam yang ada di dalam dada pancendengan yang ada di dalam diri pancendengan karena fa insyaallah ketika nur atau cahaya itu datang maka sekuat apapun yang namanya kegelapan dari syaitan akan hilang dengan izin Allah Hai haban rasakan kembali Aaudhubillahi minash syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim astaghfirullah al-adhim alladhi la ilaha illa huwal khayyul qayyum wa atubu ilaih astaghfirullah al-adhim alladhi la ilaha illa huwal khayyul qayyum wa atubu ilaih Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illaha Huwa lahayyul qayyum Wa atubu ilayh Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illaha Huwa lahayyul qayyum Wa atubu ilayh Ada seperti yang kremet di tangan bapaknya ini ya pak? Ada seperti yang berjalan mengalir Ini panjeningan juga begitu Kalau sedang bertafakur, bermeditasi Ada yang kremet itu biarkan saja Jangan terlalu ogreh Kalau ogreh itu masih anak teka Aduzubillahimina saytonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammada rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Astaghfirullahaladzim Ya bapak lurah Matanya ditutup Pada ya latif dilihat Yang di sebelah kanan beliau itu Itu sudah muntup-muntup Sudah keluar bayangan hitam Bayangan hitam inilah yang disebut dengan Golongan Syihrul Ammar Atau bangsa Kuntilanak Ini beliau cemburu sekali Kalau ada seseorang yang suka sama beliau Atau yang beliau suka Lihat bagian itu Keluar seseorang wanita dengan Aura yang hitam sekali Insyaallah Ini beliau cemburu Kalau ada yang suka sama beliau Gak mau Beliau sendiri gak nyaman Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim Wabarik ala sayyidina muhammad dinin Nuri dhadi wa syirisari Fi sa'iril asma'i wa syifati Wa ala alihi wa syahbihi wa sallim Syirullah Tatullah Sifatullah Wujudullah Afalullah La ilaha ilallah Muhammadu Rasulullah Ikuti saya pak Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Hamba memohon Ridha Dan maunahmu Ya Allah Hilangkanlah Semua gangguan Ikatan Penyakit Yang mengganggu Yang mengikat Di dalam Diri saya Keluarga saya Usaha saya Dan rumah saya Gangguan Yang dikarenakan tempat Nasab Kurangnya taat Maupun maksiat Ikatan Yang dilakukan Oleh orang sebelum saya Atau oleh saya sendiri Maupun oleh orang lain Penyakit Yang disebabkan oleh Ain Ketempelan Maupun sihir Dengan izinmu Ya Allah Dengan ridhamu Ya Allah Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Dengan kalimat la ilaha illallah muhammadu rasulullah sirullah tatullah syifatullah wujudul afalullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah hilang-hilang sekokersa nekusti Allah mereka kalimat la ilaha illallah muhammadu rasulullah innama amruhu ida arada syai'an ayyakul ala kunfayakun kunfayakun fa subhanal ladhi biadihi malakutukullisai wa illahi turja'un Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Adubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Allahumma salli ala sayyidina habibina wa nabiyana Muhammad Assalamualaikum Kenapa marah dengan sayyidina Eh Eh Enggak ada yang mau misahkan kamu Kalau kamu Dengan bangsa kamu sendiri Tapi kalau kamu dengan bangsa manusia Maka itu enggak diperbolehkan Karena itu bukan Kodratnya kamu Coba berdiri Kenapa Terus bagaimana Kamu saya carikan jodoh Yang rupanya Bentuknya Seperti beliau Tapi jangan beliau ini Adubillahiminasyaitonirrohmanirrohim Siapa nama jenis Pak Bismillahirrohmanirrohim Ya sayyusakulaini ya kutubah robani ya khusat sumadhani Ya mahmubah subhani ya muhidi Abba muhammadin sayyidina Su'abdil qadir jailani agisni agisni Wa amidani fiqaudahi khajat Wa ya khudiyal khajat Wa ya khudiyal khajat Wa ya khudiyal khajat Ya Allah ya rabbi Ya Allah ya rabbi Ya Allah ya rabbi Amamuhan ridhalan wa rahmi Ya Allah Saya minta Ya Allah Ya ahlimul khadami bin al-badani Siapa namanya Pak Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikumussalam Ya ahlimul qalib Assalamualaikumussalam Ya ahlimul Hadir-hadir Bismillahirrohmanirrohim Coba duduk dengan baik Berbicara yang baik, biasa Biasa dengan saya Dengan izin Allah Dengan kalibat Saya tidak berniat menyiksa kamu Tidak usah itu Berbicara yang baik dengan saya Sini Bagaimana dengan beliau itu Mau atau tidak dengan korin yang barusan saya berikan Coba duduknya yang baik Apa yang jaringan pegang Buat apa Dilepaskan Ganti yang sebelah kanan Dilepaskan Tengok yang sebelah kanan Dengan itu saja jaringan Jangan sama beliau lagi Kenapa kau tidak suka beliau sama wanita Sekarang jaringan dengan itu lagi Sudah tidak ada hubungannya dengan beliau ini Faham Dengan izin Allah Kembali ke alam Ajar ini dulu Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.